Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat yang beriman dimanapun berada Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Atau MEP Oficional Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas 6 keajaiban perang Palestina dan Israel Muncul pasukan putih di gasah yang bikin merinding Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dilancarkan resekinya dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Selama perang berlangsung Ternyata sudah muncul banyak keajaiban perang Palestina dan Israel Di luar nalar yang tidak bisa dijelaskan secara logika Keajaiban perang Palestina dirasakan oleh banyak orang Khususnya saat rakyat Palestina berusaha melawan Sionis Israel Yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil yang tak berdosa Sahabat yang beriman dimanapun berada Kebanyakan keajaiban perang Palestina melawan Israel Dialami langsung oleh para mujahidin Dari Brigade Isuddin Al-Qossam yang menjadi sayap militer Hamas Hamas sendiri merupakan gerakan perlawanan Islam Yang sedang berjuan di garis depan di jalur Gaza Untuk membelah kemerdekaan Palestina dan menentang penduduk Israel Mengutip berbagai sumber berikut ini Ada sejumlah keajaiban perang Palestina dan Israel Yang pernah terjadi hingga saat ini Keajaiban perang Palestina dan Israel Yang pertama yaitu Munculnya pasukan berseragam putih di Gaza Tentara Sionis Israel dikenal takut Berhadapan dengan Isuddin Al-Qossam Mujahidin Hamas Namun ketakutan yang mereka alami Tidak pernah sebesar ini Mereka telah menyadari Bahwa pasukan Isuddin Al-Qossam Dapat masuk dari balik terowongan Dan menyeran dengan cepat Sahabat yang beriman dimanapun berada Namun yang mereka hadapi saat ini Berbeda dengan biasanya Pasukan yang dihadapi oleh Israel Dapat datang dan pergi dengan kecepatan yang sama Selain itu Pasukan tersebut Memakai pakaian serba putih Yang menyilaukan daripada pakaian berwarna atau gelap Bahkan di tengah pertempuran Mereka sangat terlihat jelas Tanpa rasa takut untuk bersembunyi Pasukan berjubah putih ini Tampaknya tidak dapat dibunuh Mereka merasa Seperti peluru yang ditembakkan Hanya mengenai udara Sehingga tentara Israel Banyak yang takut Kemudian keajaiban yang kedua adalah Ranjau yang sudah meledak Tetap utuh Saat pasukan Palestina sedang dalam pertempuran Alam tiba-tiba hadir membantu para pejuang Palestina Yang terjepit bahkan menjadi sesuatu yang menakutkan Di daerah Al-Maghraqah di kawasan selatan Sebuah peristiwa aneh telah terjadi Saat itu para mujahidin Baru Kemudian saat sedang mengulur kabel Ternyata pesawat mata-mata milik Israel Saat telah melihatnya Sehingga Bom Langsung jatuh ke tempat itu Sahabat yang beriman dimanapun berada Langsung saja para punyahidin yang ada di tempat itu Menyelamatkan diri Sayangnya kabel penghubung Ranjau dan pemicu yang akan disambung Menjadi terputus Tak lama setelah itu Sejumlah tang Israel datang Dan berhenti tepat di atas peledak Yang sudah tidak berfungsi itu Para mujahidin Palestina Sudah tidak bisa berbuat apa-apa Saat datang Kesempatan yang sangat berharga tersebut Karena bahan peledak milik mereka Sudah tidak berfungsi Mereka hanya bisa bersedih Dan berdoa melihat pemandangan tersebut Dengan membaca Allahumma kamala Lam tumakina minhum Allahumma latumangkin lahum Yang artinya Ya artinya ya Allah Sebagaimana engkau tidak memberikan kesempatan Kami menghadapi mereka Jadikanlah mereka juga tidak memiliki kesempatan serupa Keajaiban terjadi saat fajar tiba Yaitu lokasi ranjau-ranjau itu Ditanam terdengar ledakan yang sangat kuat Padahal sebelumnya Sudah tidak berfungsi Karena kabel belum terhubung Tan milik Israel Banyak yang hancur Sebagian tentara meninggal Akibat ledakan itu Sehingga mereka memilih Memilih untuk pergi Para mujahidin Segera menuju lokasi ledakan Setelah tentara Israel Meninggalkan Sungguh aneh bahwa Setiap ranjau yang mereka buat Masih ada dan tetap utuh Kemudian peristiwa Keajaiban yang ketiga adalah Terdengar suara misterius Selanjutnya kisah Karamah Mujahidin Yang pernah disebutkan Khotib Masjid Isuddin Al-Qassam Di wilayah Nasriyat Gaza Ceritanya berawal Dari seorang pejuang Yang telah menanam Sebuah ranjau Untuk menyambut Tentara Israel Jika mereka melalui jalan itu Tak lama kemudian Sejumlah besar pasukan Israel Dengan tang milik mereka Turun dari helikopter Menuju jalan tempat ranjau Yang sudah ditanam Merasa ranjau Tidak dapat berfungsi Sam pejuang Memutuskan kembali Ke markas Karena pasukan Israel Terlalu banyak Namun Sebelum berangkat Pejuang itu Mendengar suara misterius Yang berbunyi Usbu Tasabkallah Yang diulang Tiga kali Dan berarti Tetaplah di tempat Maka Allah Menguatkanmu Sahabat Yang beriman Dimanapun berada Semoga kita selalu Dalam lindungan Allah SWT Hingga Sang Mujahid Memutuskan Untuk tetap berada Di lokasi Dan tidak ada Seseorang pun Yang disana Mengeluarkan Suara misterius tersebut Tan milik Israel Mulai melewati Ranjau yang dibuat Dan ternyata Ronja yang dipasang Meledak dengan hebat Tang yang berada Di dekatnya Langsung hancur Sebagian besar Serdadu Israel Meninggal seketika Sementara Mujahid Tersebut tetap selamat Kemudian keajaiban Yang keempat Yang terjadi adalah Munculnya Merpati dan Anjing Seorang Mujahid Palestina yang menuturkan Kisah aneh lainnya Yaitu saat bertugas Di wilayah Jabal Ar-Rais Dan dia melihat Seekor Merpati Terban dengan Suara melengking Yang melintas Sebelum Rudal-ruda Israel Berjatuhan Di wilayah tersebut Setelah melihat Merpati Misterius itu Sejumlah Mujahid lain Melihat isyarat Yang ingin Disampaikan oleh Burung itu Para Mujahidin Langsung berlindung Di tempat Perlindungan mereka Saat Merpati Melintas Dan benar saja Dugaan mereka Adalah benar Tak lama Kemudian Bom Israel Datang Dan menghancurkan Wilayah tersebut Namun Para Mujahidin Berhasil selamat Karena mereka Telah menemukan Tempat untuk Berlindung Sahabat yang Beriman Dimanapun Berada Tak hanya Merpati Namun Keajaiban lainnya Juga terjadi Dengan kehadiran Seekor anjing Saat itu Terdapat Sekumpulan Mujahidin Al-Qasam Melakukan ribat Di pron Pada Di tengah malam Tiba-tiba Saja Hadir Seekor anjing Militer Israel Yang mirip Dengan Dobermen Dan terlihat Sudah dilatih Khusus Untuk membantu Pasukan Israel Menemukan Tempat penyimpanan Senjata Api dan Persembujian Mujahidin Anjing Besar ini Menunjukkan Sikap Tidak bersahabat Saat mendekat Salah satu Mujahid Mengatakan Kepada Anjing Tersebut Kami 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 adalah Para Mujahidin Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kami Diperintahkan Untuk tetap Berada Di tempat Ini Karena itu Menjauhlah Dari kami Dan jangan Kamu Menimbulkan Masalah Untuk kami Tak lama Si anjing Langsung Duduk Dan berdiam Diri Sehingga Seorang Mujahidin Mendekatinya Dan memberinya Kormah Anjing itu Dengan tenang Memakamnya Lalu Beranjak Pergi Sahabat Yang Beriman Dimanapun Berada Peristiwa Keajaiban Yang Kelima Adalah Kabut Ikut Membantu Perang Palestina Melawan Israel Kisah Lainnya Dialami Oleh Sekelompok Mujahidin Yang Melakukan Ribat Di Tal Ajul Dan Terkepung Oleh Tanak Tang Israel Dan Pasukan Khusus Mereka Dari Atas Pesawat Mata-mata Terus Mengawasi Kelompok Mujahidin Hingga Posisi Mujahidin Menjadi Terjepih Tiba-tiba Saja Keajaiban Datang Kabut Besar Turun Dan Menutupi Semua Tentara Israel Sehingga Membantu Pasukan Mujahidin Keluar Dari Kepungan Sahabat Yang Beriman Dimanapun Berada Kemudian Keajaiban Yang Kenan Keenam Selamat Dari Perang Berkat Al-Quran Cerita Ini Bermula Ketika Seorang Pejuang Palestina Yang Menderita Luka Memasuki Rumah Sakit Asifah Dokter Yang Ada Saat Itu Memeriksanya Menjadi Kaget Karena Menemukan Sepotong Proyektil Peluru Di Sakunya Dokter Yang Ada Saat Itu Memeriksanya Menjadi Kaget Karena Menemukan Sepotong Proyektil Peluru Di Sakunya Dokter Terkejut Bahwa Timah Panas Tidak Dapat Masuk Ke Jantung Pejuang Karena Buku Doa Dan Mushab Al-Quran Selalu Ada Doa Itu Benar-benar Bergelombang Namun Mushab Al-Quran Sebagian Besar Masih Untuh Meskipun Beberapa Sampulnya Rusak Anehnya Proyektil Itu Telah Pecah Menjadi Potongan Potongan Disaku Baju Pejuang Itu Kejadian Tersebut Benar Terjadi Dari Kesaksian Dokter Hizam As-Sokha Itulah Sejumlah Keajaiban Peran Palestina Yang Penting Untuk Diketahui Saat Melawan Israel Sebagian Bukti Keajaiban Alam Benar Adanya Wallahu Alam Bisawab Demikianlah Tentang Hebohnya Enam Keajaiban Perang Palestina Dan Israel Muncul Pasukan Putih Digasap Yang Bikin Semua Orang Merinding Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Ataupun Ucapan Dalam Video Ini Perlu Kita Ketahui Bahwa Kebaikan Datang Dari Allah Subhanah Wata'ala Keburukan Serta Kesalahan Datang Dari Saya Peribadi Selaku Manusia Biasa Yang Tidak Pernah Luput Akan Kesalahan Akhir Berkata Subhanak Allah Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfir Kawa Atubu Ilay Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh